Halo semua selamat hari ini selamat datang di channel Jericho ya bisa dilihat nih mobil sekarang sudah apa ya parah jorok nggak dicuci nah saya rencana mau mencuci mobil tapi dari dulu memang saya tidak mencuci mobil sendiri ya bisa cuci di menggunakan jasa cuci kalau di medan namanya dosmer nah apa yang dibahas kali ini ya sesuai judul seputar bagasi Nissan Juke nah apa sih hubungannya mencuci mobil dengan bagasi Nissan Juke jadi gini teman-teman kita kan pernah dapat pengalaman gitu kan atau di postingan-postingan di forum-forum Nissan Juke bahwa bagasi Nissan Juke itu di apa area ban serap itu sering terjadi karat nah karat itu biasanya terjadi karena ada penimbunan air dalam waktu lama di suatu wadah di dalam hal ini di ruangan ban serap ya Nah untuk menghindari itu makanya saya setiap misalnya nih saya mencuci mobil minggu ini kemudian minggu depan misalnya tiap minggu gitu kan minggu ini saya membongkar bagasi agar bagasinya turut di sentuh oleh tukang cuci dibersihkan oleh tukang cuci gitu nah minggu depan saat saya cuci mobil lagi bagasinya nggak saya bongkar seperti itu jadi selasli Oke sambil membongkar bagasi mari kita lihat bagasi Nissan Juke terdiri dari apa aja ya kita buka nah ini bagasi Nissan Juke jadi kalau kita lihat dari atas dulu kali ya ini namanya partisi partisi Nissan Juke ini dia bentuknya kain ya kain karet gini jadi agak-gak partisi yang keras dan ini memang dia fleksibel kayak karet tapi dia bisa sobek ya kalau kita paksain taruh bareng bisa dilepas gampang dan ya seperti ini oke di sini ada covernya kemudian eh kita kebawah ini payung kita ambil dulu oke ini aksesoris resminya dari Nissan namanya luggage tray ini bahannya kayak plastik fleksibel gitu dia untuk jadi gini ya aslinya kan aslinya dia kayak gini nih Blue Drew nah kalau kita nggak pakai ini misalnya kita lagi kita nggak pakai lagi serai misalnya kita bawa barang gitu kan yang dasarnya tajam atau kuat pasti merusak bari nih ini untuk melindungi tanah takut ini aku bisa dibeli di tempat tinggal resmi atau di online store juga banyak ya kemudian nah ini kalau diperlatiin ada bercak minyak ya ini artinya minyak dari ini Sok nah dari Sok Sok breaker pintu bagasi kalau udah ada di sini ini nggak ada ya berarti ini bocor ya tapi ini punya saya udah bocor lama-lama melemah jadi sehingga nggak bisa terangkat tidak bocor oke itu nanti dulu dia salah bongkar nih lagi sehingga oke lanjut ini apa namanya ya ini ya papan lah ya papan ini kalau mau diangkat ini diselitkan di sana bisa juga ah seperti ini ada kayak dua ada tempat lagi buat menyimpan dipisah oleh ini ada tengahnya nah ini buat pemegangan untuk mengangkat kita lihat ini barang-barang saya ini enggak standar nih kayak pembuka ban elektrik kita lepas dulu ini jumper ini enggak standar ya standar kemudian jadi perlengkapan yang standar itu adalah ini ini towing untuk derek buat dibamper depan ini pembuka ban ini kunci pembukaan ini dongkrak bawaan udah terkunci di sini ya tempatnya terus ini kotak P3K dan ini segitiga penaman ini sebagai standarnya penangkapan standarnya bisa taruh barang-barang lagi ya nah kalau kita mau ke mengakses ke area bat serap kita angkat ini ada tulisan pool kita pegang kita angkat oke sebentar kita angkat nah itu dia akses bat serap oke sebelum ke akses bat serap kita bahas dulu ini yang kita angkat ini apa namanya ya mbak ini ya kita bahas dulu mbak ini sebentar oke nih baknya sudah kalau kita posisi balikin ya kita balikin jadi dibaliknya itu ada ini kain lembut ini menghindari bunyi-bunyi nah ini lengket ya di sini terus dikasih apa juga kain yang tidak tempelan gini ya menghindari bunyi-bunyi di belakang seperti ini terus ada ini juga nah ini buat apa nanti kita jelasin oke sekarang kita lanjut ke bagasi nah sekarang kita bisa akses ke band serap nah biasanya band serap ini kalau juk yang lama itu ya yang udah awal-awal tuh biasanya ada karat di area sini disebabkan oleh air air yang kalau menurut saya awalnya banyak rekan-rekan kalian yang mengira airnya dari apa karet pintu ya karet pintu tapi kalau menurut saya bukan dari ini bukan dari pintu baga sih tapi dari lampu jadi untuk juk yang lama ini saya nggak tahu mungkin teman-teman ada yang jadi infonya ada lubang di balik lampu ini yang bisa mengalirkan air dari balik lampu ke area band serap ini sehingga air tergenang dalam cukup lama dan menyebabkan karat gitu oh ya kita akan angkat band serap ini sebelum kita angkat nah ini ada salah satu part nah gini doang gitu ini part jadi ada part number nya namanya top surface special trunk itu ada part number juga ya ini cuma gini di sini aja partnya kadang-kadang kalau ada teman-teman menemukan nih part bingung buat apa ternyata ini coba buat apa sebagai mengalasi ya tengahnya band serap ini ke sini kita lihat ke bak yang tadi jadi ini nanti bagian atasnya ke sini jadi kayak gini lo lihat dari bawah atau sebentar coba kita copot ya nah ketika ketika dicopot ini jadi awalnya gini ya kita copot isinya cuma gini aja penyambung ini aja nggak ada nggak ada apa-apa gitu ya mau kita sambung ke sini juga nggak nggak pas lubangnya ya emang ini harus dipasang itu hanya untuk perantara dari tengah band serap ke permukaan ini permukaan bak agar bayinya ada yang nopang gitu nopang oke kita lanjut ke band serap nah ini band serapnya ya band serapnya merek maxis teporelius apa namanya ukuran ukuran apa namanya tekanan anginnya itu 60 kecepatan maksimal 80 kecepatan maksimal 80 kelima cat per jam ukurannya di mana ya kita lihat nih 135 per 90 di 16 sementara aslinya apa band standarnya yang selanjut itu kan 17 inch ya tapi ini ring 16 tapi bandnya lebih lebih tebal nggak sih ya intinya ini karena buat sementara dia lebih kecil layar space ever oke kita coba buka ya cara bukanya ini dilongkarkan ini kuncinya berlawanan dengan arah jarum jam nah itu hanya itu aja kuncinya 51 terus kita angkat oke ini ban belum turun ya belum pernah merasakan aspal oke kita tetakin dulu oke oke ini dia ban nya ya jika dibandingkan dengan bak nya oke lanjut ke area band serap ini yang penting nah kita sebagai pengguna juk wajib bersyukur apabila area band serap ini belum terdapat karat ya kita cek ini bekas-bekas karet ban serap ban serap juga perlu harus dikontrol ya area ini pas harap itu perlu juga diangkat sekali atau berapa minggu atau sebulan sekali angkat karatnya nggak ada entel disini nah jadi ini kalau saya ya teman-teman terserah kalau saya untuk ketika mencuci kenapa ya penyap ya yang lain teman-teman begini nah lanjut ya ini posisi saya ketika misalnya ingin mencuci mobil selang seling ya agar ini turut dibersihin dipakung gitu kan keringung bagian ini kadang lupa kita rawat kadang kita lupa ada air gitu kan untuk mengontrol area ini juga oke nah ini aja yang ada di bagasi kata lagi ya nambut terus siap ya oke demikian video serba serbi bagasi misalnya jika ada teman yang mau sharing ayo kita diskusi di kolom komentar oke tambahan ya jadi kalau kita lihat di area bagasi eh di area ban serap ini ini itu ada bercak-bercak bekas karet ban serap karet ban ini pentingnya kita harus rutin mengangkat ban serap biar nggak lengket karet ini lengket kan itu pertama yang kedua disini ada beberapa karet karet ini kebus ke bawah dan kalau kita perhatikan lebih lanjut diselah-selah karet ini sudah terdapat inkas jejak air ini nah inilah yang kadang-kadang bisa jadi sumber adanya air penggedang disini ya ada jejak air ini ini jadi itu pentingnya kita secara rutin membongkar area ini mengangkat ban serap kemudian selesai dibersihkan seserah mau bersihkan sendiri atau terpaksa cuci mobil oke kemudian selain itu juga barang-barang yang kita angkat dan serap ini sama luggage tray kalau ada itu jangan lupa kita bersihkan juga sempatan kayak ini kan ada debu kan debu kita bersihkan sebisa mungkin aja oke demikian videonya terimakasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati